harapan kami pemuda-pemuda saat ini itu tidak berpikir untuk apa urbanisasi ya Mbak ya bener ya jadi apa yang ada di lingkungan kita itu bisa kita garap sebenarnya tinggal kita mencari ilmu dan sekarang juga ilmu banyak sekali dari pemerintah itu program-program pelatihan apalagi ada prakerja itu banyak sekali inovasi pangan di Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu di Geraton Jogja sendiri tercatat ada ratusan bahkan mungkin mendekati angka seribu menu-menu baru dibuat oleh para kreator inovator pangan dari zaman-zaman sebelumnya dimana para inovator pada saat itu berpikir bagaimana caranya menciptakan makanan pangan yang memiliki rasa baru yang akhirnya akan bisa disukai oleh Sultan yang bertahta untuk disajikan kepada para tamu-tamunya inovasi ini mustinya tidak berhenti dimana kita sudah lebih global Indonesia harus mengambil panggung yang lebih luas bagi inovasi pangan dan untuk gastronomi di dunia mengelalui pangan Ves ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita bisa meraih panggung yang lebih besar bagi pangan dari Indonesia Hai teman-teman berjumpa kembali di foodcast for bill for foodcast billing for the future now nah kali ini Cynthia kembali hadir menjumpai teman-teman semuanya tentunya dengan berbagai inovasi pangan di Indonesia dan foodcast ini merupakan sebuah kolaborasi dengan sociopreneur yang telah mendukung ketahanan pangan Indonesia dan saya sudah bersama dengan satu narasumber tentunya dengan inovasi pangan yang dibuatnya saat ini dan ini dibuat dari Kulon Brogo nah kita langsung saja berkenalan dengan Ibu Kristi halo Ibu selamat siang Selamat siang Mbak Bagaimana kabarnya Bu Alhamdulillah sehat ya Nah kita akan ngobrol banyak banget sama Bu Kristi mengenai produk yang sudah Bu Kristi buat yaitu The Chance Aloe Vera ini ya The Chance kita lihat di depan itu ada minuman cendol tapi cendolnya ini terbuat dari aloe vera tentunya Nah kita akan banyak belajar juga dengan Bu Kristi mengenai produk-produknya kita mau tahu nih Bu apa sih latar belakang membuat produk dengan bahan dasar aloe vera atau lidah buaya ini sendiri Bu baik di sini aloe vera itu kan dikenal dengan tanaman yang banyak sekali manfaatnya terutama untuk kesehatan ya Mbak ya jadi kami mengambil bahan baku aloe vera yang kebetulan di Kulon Brogo itu sangat banyak sekali yang belum terolah jadi kami memang mengambil bahan baku yang mudah kita dapatkan yaitu aloe vera atau lidah buaya seperti itu karena lidah buaya ini ya Bu kalau untuk penanamannya gitu mudah ya Bu ya iya sangat mudah jadi lidah buaya itu masa panennya itu 8 bulan sekitar 8 bulan Nah setelah itu kita tinggal panen saja terus seterusnya tidak usah bongkar tanaman tapi kita tinggal panen pelepah yang selanjutnya 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 seperti itu Mbak Nah ini berarti Bu Kristi sudah memiliki ini ya mungkin pohon ladang ladang untuk lidah buanya sendiri ya Bu ya kita dari menanam sampai hasil olahan oke Oke ini usaha dari tahun berapa Bu kami baru ya Mbak ya dari tahun akhir tahun 2019 sekitar bulan Oktober ya kami mulai mengolah yang pertama kali kami olah itu cendol cendolnya dulu lidah buaya ya ya kebetulan waktu itu kami ada beberapa outlet sekitar lima outlet yang sudah kami buka ya Alhamdulillah waktu itu begitu buka juga respon masyarakatnya bagus sekali karena memang cendol ini kan minuman yang familiar ya benar Kalau untuk lidah buaya ini sendiri kasiatnya apa saja sih Bu? Lidah buaya itu dikenal sebagai obat untuk lambung Mbak asam lambung kemudian sariawan panas dalam kemudian kalau untuk di konsumsinya seperti itu serangan jantung karena ada kandungan yang bisa melancarkan perdana darah seperti itu jadi kami pelanggannya juga para terapis ya terapis jadi para terapis itu menyarankan untuk pasiennya merekomendasikan untuk mengkonsumsi daging lidah buaya seperti itu dan Alhamdulillah cocok pada cocoknya Nah kita tahu kan lidah buaya ini biasanya kadang orang-orang pada umumnya gitu tidak hanya dikonsumsi tapi untuk pertumbuhan rambut gitu ya biasanya dipakai untuk hair mask atau yang lainnya kayak gitu ada kesulitan gak sih Bu untuk mengolah lidah buaya karena memang teksturnya seperti itu apalagi di daging lidah buayanya kayak gitu Bu Ya kalau untuk mengolah menjadi olahan makanan tidak begitu sulit Mbak luka lecet seperti itu cepat sekali sembuhnya karena memang di lidah buaya ini mengandung antibiotik Lidah buaya juga bahan sebagai bahan baku obat-obatan dan kosmetik Iya sekarang banyak banget ya kalau untuk kosmetik-kosmetik sekarang yang kandungan aloe veranya itu banyak gitu karena memang kandungannya untuk melembabkan kulit juga Betul Dan apalagi Bu kalau boleh tahu Bu Untuk manfaatnya Di samping untuk kosmetik, konsumsi, lidah buaya Semua tanaman, semua yang ada di tanaman itu seperti kulitnya itu juga bermanfaat Kemudian bunganya, bunga lidah buaya itu dikeringkan kemudian diseduh menjadi seperti teh Itu juga untuk terapi pendarahan, perdarahan, kanker darah Oh itu ternyata ada satu sisi bunga dari aloe vera yang bisa digunakan untuk terapi kesehatan juga Ini kan melalui proses trial error juga ya Bu Betul Selain cendol gitu kan akhirnya bisa bikin cendol dengan aloe vera gitu Ini kan ada dua produk lainnya Ada minuman seduh gitu kan serbuk Lalu yang satu lagi ada keripik gitu Ini prosesnya gimana Bu sampai akhirnya bisa mengeluarkan dua produk ini Waktu itu kan setelah cendol mengalami kendala musim hujan Kemudian pandemi Benar Itu mahasiswa pada libur Jadi kebetulan kami kan outletnya pusatnya di sebelah barat UNY Jadi yang banyak mahasiswa konsumennya Jadi kami terkendala itu mbak Waktu pandemi kemudian hujan, waktu musim hujan Sehingga kami berpikir produk apa yang bisa lebih awet Nah setelah itu kita muncul ada dua produk yaitu minuman serbuk dan camilan Camilan semacam stick lidah buaya yang kami mix dengan daun kelor Kebetulan daun kelor juga dikenal sebagai the miracle of plant Benar Banyak sekali manfaat yang ada di daun kelor Untuk busui juga bagus Kandungan vitamin C nya itu juga dikenal 7 kali lipat dari buah jeruk Kandungan vitamin A nya juga dikenal 7 kali lipat dari buah Dijadikan sebagai satu camilan ini bu Ya awalnya kami memang trial error ya mbak Tidak langsung jadi produk yang diminati masyarakat gitu Kita kok masih atos kemudian kok cepet apa namanya itu Tidak awet Kami belajar terus kemudian sampai kita juga melalui kurasi Ada kurasi kalau untuk masuk ke Tomira Kalau di Blonproko Iya benar Itu kita melalui kurasi di dinas kooperasi Kemudian ada masukan-masukan Kemudian kita perbaiki lagi apa yang kira-kira Bahan apa yang harus kita tambah dan kita kurangi Sehingga kita bisa menciptakan produk yang semacam ini Menjadi bisa dikenal dengan makanan yang kriuk Alhamdulillah pemasaran kami itu sudah masuk di beberapa sualayan Supermarket dan bandara YIA Yang di bandara itu yang di pasar itu ya Ya di pasar kota gede Ya benar ya Pasar kota gede Nah itu semua UMKM di Jogja Di situ semua ya Bu ya Itu melalui kurasi juga Kurasi juga ya Dan lolos akhirnya bisa masuk sana ya Karena kan bandaranya pas di Kulonprogo Ini nih ada cemilan di Kulonprogo juga ya Nah tadi kan sudah melalui proses banyak ya Kurasi juga lalu trial error Dan akhirnya terbentuklah ini satu cemilan Dan juga ada serbuk dari aloe vera juga ya Dibuat untuk minuman sedu juga ya Nah ini pada akhirnya bagaimana untuk pemasaran Selain di Tomira tadi Karena Kulonprogo memang ciri khasnya itu supermarket-supermarket modern ya Mini market modern Itu memang terkenalnya Tomira Toko milik rakyat Nah gitu Jadi disana juga Seperti mewadahi beberapa UMKM yang di Kulonprogo berarti ya Bu ya Betul Melalui kurasi dinas Dinas kooperasi Selain di sualayan, di supermarket, dan juga di minimarket Sekarang pemasarannya gimana Bu? Pemasarannya kami online ya Ya tentunya lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Whatsapp, dan reseller Mbak Oh iya sekarang resellernya gimana Bu perkembangannya Bu? Ya Alhamdulillah berjalan Ya banyak berganti-berganti-berganti Jadi repeat order, repeat order seperti itu Itu di Jogja saja atau di luar Jogja juga ada Bu? Di luar Jogja juga ada Jadi lebih luas ya Ya Untuk produknya ini Ya soalnya sekarang lebih mudah Mbak untuk online sih Tinggal transfer kirim, transfer kirim seperti itu Jadi lebih gampang ya Tinggal kayak main handphone aja Siapa yang mau peseni gitu kan Tinggal kirim langsung Raci-racin iklan Iya benar Sama membuat jaringan reseller Iya benar sekali Nah kalau untuk proses kayak sertifikat gitu Bagaimana Bu untuk mendapatkannya ini Dan sekarang sudah ada berapa sertifikat yang sudah ada di produknya ini sendiri Baik Untuk sertifikat kami IUMK jelas ya Itu wajib untuk semua produk Kemudian PIRT sudah kami kantongi Kemudian Jogja Mak Sudah Haki Sudah Kemudian yang terakhir ini MUI Mbak Baru proses Kemarin sosialisasi Dua hari ini Iya Berarti on the way ya Untuk kesana ya Kira-kira berapa lama Bu Kalau untuk proses sampai ke MUI itu sendiri Bu Kalau MUI untuk sertifikatnya jadi itu Agak lama Mbak Oh masih agak lama ya Kalau ketetapannya biasanya Dua bulan, tiga bulan sudah bisa ketetapannya Sekarang karena ada peraturan baru untuk yang mengeluarkan Yang mengeluarkan sertifikat itu Bukan dari MUI tapi dari negara Seperti itu Oke Berarti sudah cukup lengkap Orang-orang Jogja juga pasti tahu tentang Jogja Mark dan lain-lain ya Untuk sertifikatnya Karena akan lebih mudahkan Dan juga meyakinkan masyarakat Untuk ayo beli produkku gitu ya Pernah gak sih Bu ikut mungkin pelatihan dan juga ikut pameran-pameran Untuk mengenalkan produk ini sendiri Bu Pernah kami di bulan November 2020 kemarin kita pameran bersama Garuda Indonesia Persona Indonesia yang mengadakan itu Berdasarkan dengan Garuda Indonesia kebetulan mencari makanan Makanan waktu itu Tapi yang lolos rendang Oke Rendang sama krak Itu rendang dari produk lain berarti atau Ibu sendiri? Dari produk lain Produk lain gitu Pameran Ya pameran di Lipoplasa Oh gitu Satu bulan Oh berarti satu bulan stay di situ ya Bu? Stay di situ Wah gimana Bu itu orang-orang untuk mencicipi produk-produk aloe vera ini sendiri Bu? Ya Alhamdulillah laku Ya Tiap harinya Ya tiap harinya ada yang beli gitu Satu dua Satu dua Karena ini produk baru ya Mbak Iya benar Ya memang kami menyediakan tester gitu Oh enak gitu Beli Seperti itu Dan kan ada Kami ada nomor kontaknya Jadi tinggal Kalau mau repeat order Tinggal kontak WA Oh iya Betul-betul Nah kemarin di masa pandemi sendiri kan Usaha yang baru dibuat 2019 gitu ya Di akhir gitu kan Terus kita maret tiba-tiba harus merasakan pandemi Iya Bahkan hingga saat ini gitu ya Bu ya Bagaimana cara Ibu agar produk ini tetap survive gitu Bu Di tengah pandemi Bu Ya Alhamdulillah waktu itu memang Untuk pemasaran Kalau dulu Itu kan pelatihan banyak sekali Mbak Ketika kita Membawa produk ke pelatihan Ke perkumpulan-perkumpulan Itu kan mudah sekali untuk menjual Bahwa 20 aja habis Bahwa 50 habis Seperti itu Cuman karena saat ini Belum bisa seperti itu Ya kita hanya Via online Jadi Kebetulan kan Suami kerja di Jogja Jadi sekalian Punya banyak Teman juga Punya banyak relasi Karena Seorang marketing juga Jadi bisa Sekalian gitu Alhamdulillah tidak Begitu terpengaruh Mbak Justru Malah Banyak yang order Iya Karena ibu-ibu kan Karena Kalau Kita itu Pangsa pasarnya itu Ibu-ibu itu lebih mudah Iya benar Ibu-ibu itu Banyak resellernya Iya Banyak Menjadi reseller Ibu-ibu itu Masanya lebih banyak ya Masanya lebih banyak Biasanya kadang Di grup sekolah ada Nanti Atau di grup pengajian ada Gitu ya Jadi kayak bisa disubarin gitu Gak ibu Nah ini kan juga Mau puasa Ini apa yang disiapkan Untuk produk-produk Terutama cendolnya sendiri Cendol memang kami persiapkan Untuk sore hari mbak Nanti Tentunya Untuk sore hari Kemudian nanti Insya Allah yang keripek Ini Walaupun pandemi Tahun lalu kan permintaan Juga Lumayan Jadi ya Ini tetap jalan Insya Allah Insya Allah Lebih banyak Iya Karena Camilan itu kan Apa ya Menurut penelitian itu Saat ini Apalagi Sedang WFH Benar Seperti itu kan Orang di rumah Banyak di rumah itu Banyak ngemilnya Benar Bosan ya Makanya Apa Cemilan itu Memang diminati Seperti itu Gak ada matinya Iya benar Berarti jadi teman WFH kita Iya Gitu ya Nyemil-nyemil gitu Gak usah takut gendut lah Udah gak usah mikirin gitu ya Yang penting Bisa makan Terutama makan-makanan Cemilan-cemilan yang sehat Gitu ya Betul Tujuan kami untuk memproduksi sebuah produk itu memang ada manfaatnya Terutama untuk anak-anak Karena anak-anak Biar cemilannya cemilan sehat Dengan mengkonsumsi aloe bela ini Anak-anak otomatis mengkonsumsi lidah buaya sama daun kelor Iya secara gak langsung ya Secara gak langsung Kalau untuk minumannya nih Bu Kira-kira khasiatnya untuk apa saja sih Selain meningkatkan imunitas Ya Kalau Minuman lidah buaya ini Ini kita bikin sesimpel mungkin ya Kalau Seperti nata da aloe itu kan tidak awet ya mbak ya Tapi Kita bikin serbuk yang lebih tahan lama Yang bisa dibuat dimana saja Seperti itu Nah ini manfaatnya Itu menurut testimoni dari masyarakat kami Dari lingkungan itu Untuk masuk angin itu cocok Kemudian untuk asam lambung Untuk perut begah Kemudian untuk sembelit Seperti itu Itu banyak yang mengungkapkan bahwa Mari gitu Iya Sembuh Aku mari mbak Sembuh itu Jadi banyak yang repeat order Kebetulan kami juga titip di warung-warung Itu juga kok banter Seperti itu Jadinya kami ya Terus mengembangkan Untuk produk itu mbak Ya apalagi sekarang-sekarang ini ya bu ya Jadi kayak Benar-benar harus menjaga kesehatan banget Betul Jadi Paling tidak Mengkonsumsi Minuman-minuman Herbal Yang bisa membantu Meningkatkan Imunitas Imunitas gitu ya Dan juga ada beberapa kendala tadi Seperti lambung Sembilit Atau Tadi begah Ngariawan Panas dalam Itu kan Penyakit yang Biasa ya Di masyarakat Apalagi Sakit tenggorokan Mau batuk itu Insya Allah Dengan rutin Itu gak jadi Gak jadi batuk gitu ya Alhamdulillah Wasilah itu Kalau boleh tau nih Dari masing-masing Cendolnya Lalu Minumannya Si aloe bela ini Dan keripiknya Kira-kira berapa sih warganya bu? Kalau yang Ini Camilannya Camilannya Itu biasa di supermarket 12 ribu Segini 12 ribu ya? Ya Di toko oleh-oleh ada yang 15 ribu Seperti itu Kalau cendolnya murah mbak Cuman 3.500 Segini 3.500? Ya Beneran bu? Betul Karena kan di desa mbak Iya Bener ya Lalu kalau untuk Aloe bela ini Yang serbuk ini bu? Ya itu 1 pok 20 ribu Isi Isi 10 saset 10 ya 10 saset Murah-murah banget loh nih teman-teman Satu Cup aja bisa 3.500 Nanti kita jadi reseller gitu Boleh Boleh ya? Boleh Bisa dinaikkan lagi harganya Kalau kita masuk di tengah kota Kan udah beda lagi Iya betul Ada mbak reseller kami juga Di sini ya? Di Watas Di Watas ada ya? Di Warung Soto kebuduhan beliau Jadi Untuk 1 Sabtu Minggu Itu kan rame Jadi kita setor ke sana Iya Itu Di harganya 4.000 Masih Masih bisa lah untuk jualan gitu ya Bisa membantu juga disana ya Baik Ini kan produk Bu Kristi kan Aloe vera gitu Atau lidah buaya Dan juga Daun kelor di kripik gitu ya Betul Ini bagaimana sih Cara Bu Bella Untuk Bu Bella jadinya Bu Kristi Untuk Mempertahankan ketahanan Pangan Terutama di Indonesia Seperti saat ini Bu Ya Aloe vera Aloe vera ini kan Di samping Apa ya Untuk Tanaman yang Bermanfaat bagi kesehatan Itu kan juga Dengan kita mengkonsumsi juga Bikin kenyang juga mbak Apalagi cendol ini kan ada Cendol tapiokanya Yang itu bikin Apa Adem di perut Seperti itu Jadi Aloe vera Atau budaya Aloe vera Untuk mempertahankan Ketahanan pangan Membantu Setidaknya Bisa untuk Apa ya Memperpanjang Secara ekonomi Benar Penambah pendapatan secara ekonomi Kemudian Bisa untuk Membeli pangan Yang lain Ini ibu Membuat produk ini Apakah Hanya ibu Dan suami saja Atau Ikut Merekrut Warga-warga Di samping-samping rumah Untuk juga membuat Gitu bu Kebetulan kami ada Dua Dua tanaka Yang kami Perbantukan Untuk produksi Seperti itu Itu dari Tetangga rumah Dari lingkungan Dari lingkungan ya Jadi ikut bantu Untuk membuat Entah cendol Atau minuman serbuknya Atau dari camwilannya Gitu ya Betul Oke Berarti ini juga bisa membantu Tetangga-tetangga Di sekeliling rumah ya Ya betul mbak Harapan kami Memang Ini Semakin besar Kemudian Bisa merekrut Lebih banyak lagi Iya benar Kalau dalam istilahnya Aloe bela ini Secara tidak langsung Berkiprah Di tengah pandemi Betul Kita berawal Lahirnya dari pandemi Malah di awal pandemi Pandemi Terus sampai sekarang Juga tetap jalan Dan semakin Naik ya Alhamdulillah Semakin luas Pemasarannya Baik Bu terakhir nih Apa sih harapan Kedepannya Setelah Tiga produk ini Yang telah dibuat Mau gak sih Untuk membuat Inovasi pangan lainnya Gitu dari Entah dari Aloe ver Ataupun dari Daun kelornya sendiri Dan juga Apa sih Harapan pemerintah Untuk tetap Mempertahankan pangan Melalui Pelaku-pelaku usaha Yang memang Mereka berinovasi Untuk membuat Produk Seperti Ini Seperti itu Bu Harapan kami Pemuda-pemuda Saat ini Itu Tidak Berpikir untuk Apa Urbanisasi ya Mbak ya Benar Jadi Apa yang ada Di lingkungan kita Itu bisa kita Garap sebenarnya Tinggal kita Mencari ilmu Dan sekarang juga Ilmu banyak sekali Dari pemerintah Itu program-program Pelatihan Apalagi ada Prakerja itu Juga banyak sekali Pelatihan-pelatihan Yang membekali Pemuda-pemuda Kemudian ada juga Program-program Kebetulan kemarin Juga kami Bekerjasama dengan Domedu Ava Republika Jogja Itu Memberikan pelatihan Basic Prenyer Kepada Para pemuda Itu membekali Biar mereka Berjiwa Prenyer Interpreneur Seperti itu Jadi Harapan kami Pemuda-pemuda Itu memang Menciptakan produk-produk Yang berbahan Bagu Yang ada Di lingkungan Sekitar Seperti itu Kemudian Harapan kami Terhadap Pemerintah Itu Pemerintah Bisa Memfasilitasi Atau Bisa Men-support Terutama Di bidang Pemasaran Masaran produk Seperti itu Agar Ketika kita Pemasarannya Banyak Luas Sehingga produksi Bisa berjalan dengan baik Bisa berjalan dengan lancar Kemudian Tenaga kerja bisa kami Serap sebanyak-banyaknya Seperti itu Apalagi bisa membantu Tetangga-tetangga sendiri ya Bu Betul Ada rencana ke depan Untuk membuat produk Selain tiga ini Bu? Tentunya Banyak Mbak Masih banyak sebenarnya PR-PR Seperti Dodol Aloe Vera Pernah kami buat Cuman Karena ketahanan Makanannya itu Tidak awet Hanya Lima hari Lumpia Aloe Vera Juga kemarin Pernah jalan Rame juga Cuman Karena memang Kurang tenaga Jadi kami Belum bisa fokus Seperti itu Masih banyak lagi Olahan Aloe Vera Yang belum kami sentuh Iya ya Jadi kayak dilihat juga Nanti untuk jangka Kedepannya Bisa gak dikonsumsi Gitu ya Betul Karena cemilan ini aja Sampai delapan bulan Gitu Jadi tidak terlalu Yang harus memforsir Tenaga Banyak Terus minuman serbuknya juga Dan untuk dailynya Mungkin dari cendolnya ya Karena harus produk Setiap Permintaannya Dari reseller Harus Drop ke Beberapa toko Gitu ya Baik Ibu Kristi Terima kasih banyak Sama-sama Untuk ilmu ya Hari ini Kita jadi tahu nih Manfaat lainnya Lidah buaya Atau aloe vera Jadi gak cuman Biasanya untuk rambut Gitu kan Untuk kecantikan Tetapi Bisa dikonsumsi juga Jadi cendol Lalu minuman serbuk Yang bisa meningkatkan imunitas Lalu ada juga Camilan Yang dicampur Dengan daun kelor Ini tentunya Sangat friendly Untuk anak-anak ya Betul Camilan ini sehat Jadi teman-teman Yang mau Pesen gitu Bisa langsung Ke aloe bela Ini ada Instagramnya ya bu ya Ada Mau aloe bela Aloe bela yang snack Atau Cendolnya Cendol aloe bela Mampir Mampir ke Otelat kami Benar Ini Kalau teman-teman Main Instagram Pastinya Ini ada di At The chance Underscore Official Benar ya Benar ya Nanti Kalau teman-teman Yang mau Jadi reseller Yang mau Jualan Cendolnya Minuman serbuknya Atau keripiknya Ini bisa di Whatsapp ya bu ya Di 08 222 081 Ini ada dua ya Di 08 222 3281 504 Satunya lagi Di 081 328 77 29 79 Nah itu Nanti bisa dicatat Lalu bisa langsung Ke Instagramnya Atau langsung ke Rumah bisa gak sih bu Bisa Di outlet Di galeri kami Namanya Dukuh Dukuh Sidomulyo Dukuh Sidomulyo Langsung aja disitu Dicari Langsung ya Ya The Chance Aloe Vera The Chance Aloe Vera Langsung nanti diantar Sama Ginexnya Harganya juga Murah banget loh Teman-teman Dari 3.500 Terus Untuk snacknya Harganya 12.000 Dan Untuk minumannya 20.000 Isi 10 Tunggu apa lagi Ayo para reseller Semuanya Kita Sama-sama dukung Untuk ketahanan Uangan Indonesia Tentunya ya bu ya Dan juga untuk Meningkatkan perekonomian Di sekitar kita ya Terima kasih bu Kristen Untuk informasinya hari ini Semoga selalu sukses Dan kita tunggu Untuk produk-produk Aloe Vera lainnya ya Biar kita bisa Mencicipi lagi nih ya bu ya Boleh-boleh Sampai jumpa di inovasi pangan berikutnya Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.